Yo, what's up man, back with BravoCent Kembali kita mainin tutorial Dota 2 Moga-moga kali ini kita bisa selesain dengan cepet Bukan dengan cepet ya, maksudnya bisa kita selesain semua ya Kemarin kita udah belajar last heating Sekarang kita tentang invisibility and detection Langsung aja kita coba ya Let's go, start Oh kita pake Lion Lion ini hero intelligence yang damage dealer Burst damage nya gede banget Multinya itu bisa sampai 900 damage Jadi multiplier, tiap kali kita bunuh dia akan naik Tiap kali kita bunuh dia akan naik Oke kita bahas dulu Lion Ini dia, finger of death Tuh liat, 600 damage awalnya Level 2 nya 725 Level 3 nya 850 Dan jangan lupa kalau kita berhasil ngekill musuh Yang terus musuh itu mati gitu Hero lawan mati Dia akan nambahin 40 damage per kill Jadi, tapi bukan maksudnya ini buat skill buat nyampah ya Enggak Jadi misalnya Kalau ada musuh deket Kita gangbang gitu ya Kita keroyok Terus finger of death ini nyala duluan Tapi musuhnya gak mati Tapi ntar dibunuh sama temen kita Atau mati dengan damage yang lain Itu tetap akan dapat 40 damage Per kill Per hero mati Gitu, jadi Seperti itu Jadi bukan berarti Ini hero enak buat nyampah Enggak Kayak gitu Ya Oke Kita lanjut mainin Oh iya Skillnya dia Ini ada art spike Buat Buat apa Buat ngestun Sama damage 260 Terus ini ada hex juga Sama kayak si shadow summon kemarin Biar orang jadi kodok Kalau shadow summon bebek Ini kayak jadi kodok Terus ini ada mana drain Oke Dia channel Ini channeling Dan dia nanti akan Ngesep Mana musuh Oke Sekian introduction buat lain Kira-kira seperti itu ya Kita mainin aja langsung Tentang Invisibility Oke ini kita Beli Sentry Ward Seperti kemarin yang gue jelasin Sentry Ward itu Untuk mendeteksi Hero-hero Yang Hero ataupun Unit yang Invisible Nah bisa kayak observer ward ini Bisa kita Jadi keliatan Observer ward musuh Ini kita hancurin Nah ini ada hero Namanya Ricky Ricky ini adalah hero Yang bisa hilang Dan dia gak bisa terlihat Dan dia hanya bisa terlihat Kalau ada sentry ward Lihat Kelihatan kan Dia datang Langsung aja kita stun Kita skill Mati 725 damage Terus langsung dapatkan nih Dapat finger of death gaining Plus plus 40 damage Jadi totalnya sekarang Jadi 725 Tambah 40 Jadi 765 damage Kemayang lah Kemayang Kemayang Oke Lanjut kita disuruh jalan Jalan Disini suruh apa Oke selain dengan sentry ward Kita bisa mendeteksi unit-unit Lain yang ada dengan Pembelian ini Dash of Appearance Oke Dash of Appearance Tapi Dash of Appearance itu Tidak bisa mendeteksi Observer ward ya Dia hanya bisa mendeteksi unit Hero atau Ya Hanya untuk mendeteksi hero sih Dukan Refills and slows Invisible heroes By 20% In a 1050 Jarak yang 1050 radius Dari Casternya Casternya Which is kita Oke Ini kita samperin Si bounty hunter Dia menghilang Kita pencet X Kelihatan Langsung stun Mati langsung Gila Oh ya Ini tadi Bounty hunter nya Ngedrop gem Gem ini bisa kita ambil Game ini juga Dia memberikan True Sight True Sight itu Supaya kita bisa ngelihat Unit Apapun itu Dari ward Summonan Creep Sama Heroes Yang bisa hilang Kayak gitu Dia bisa ngelihat semua Pokoknya ada True Sight Dia benar-benar bisa lihat Nah tuh Ini kan kayak detect nih Ada observed musuh Ada ward musuh Kita detect Disini juga ada Tuh Bisa kita detect Ya kan Yang lagi ada Disini ada Oke Masih ada lagi Oh udah Ya Kira-kira kayak gitu Tentang invisibility Dan ada beberapa Nanti mungkin kita bahas Beberapa hero Yang bisa Membuka Ability Membuka Skill nya itu Ada True Sight nya gitu Jadi bisa bikin Bikin orang Unit-unit yang invisible Terlihat Nanti kita coba Apa sekarang aja ya Sekarang aja kita coba ya Hero-hero invisibility Kita coba nanti di Heroes Kita coba di Oke pertama yang paling bisa ngeliat Ini adalah Zeus Demo kita demo hero Zeus itu bisa Level 2 nya ini Level skill 2 nya ini Kita liat tuh Magical damage Terus di gitu Dia itu Bisa di cast di tanah Di daerah manapun Gak harus Harus kena Musuh nya Gak harus kena unit Dan dia Liat nih Dia ada True Sight nya Around the target Dalam jarak 750 Walaupun kecil ya Gak segede sentry ward Tapi lumayan untuk Medetect Musuh Unit Unit musuh Ataupun Ward Ward musuh Kayak gitu Yang invisible Yang sifatnya invisible Sentry ward Amo ward Yang bersifat Invisible Oke kita coba aja Kita spawn enemy nya Belik lagi sih Mister X Mister X Kita beliin sentry Ya kan Terus dia tanam disini Terus dia tanam disini juga Udah Ini X nya kita ganti Slug enemy hero yang bisa hilang Ricky tadi ya Mana sih Ricky nya Slug enemy hero Ricky Terus spawn enemy Mana Ricky nya Oh nih Ricky Ricky kita naikin dulu Sampai level 6 Hop Sarah Sorry Nah level 6 Dia bisa hilang Nah tuh Ricky nya hilang Ini gue gak tau Ini dia kenalin Kita kenalin ini gimana Nah si Zeus ini Level 2 nya bisa Bisa lihat Kita lihat Nah tuh kelihatan si Ricky nya Ricky langsung kena damage Ini juga kelihatan Langsung ward nya Bisa jalan seburin lagi Nah kena lagi tuh si Ricky nya Padahal kita Itu enaknya skill nya Dua Zeus gitu Dia akan mendeteksi Enemy terdekat Yang kena Lightning Bolt nya Jadi walaupun Si Ricky nya ada disini Kita cast nya kesini Tetap kena si Ricky Terus Zeus juga ada skill ininya Kita free spell dulu Ada skill ininya Juga menghasilkan True Side Kita lihat Nah tuh Si Ricky nya ada disitu Kita arahin kesini Ricky nya Kita arahin kesini Kita penget lagi Nah tuh si Ricky nya ada disitu Ada True Side semua Terus di situ ada juga Zeus ada ultimate Dia kalau bikin aganim 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 itu adalah item Ability upgrade Gitu kan Untuk tiap hero beda-beda Jadi kalau Zeus Bikin aganim scepter Dia akan dapat skill ini Nimbus Tadinya ini gak ada Ini Nimbus Nah Nimbus ini juga punya True Side Coba kita nyalain Tuh dia akan kelihatan Di lingkaran ini Semua Unit yang Dia ada radius True Side nya Berapa tuh Coba kita lihat ya Ada radius True Side nya Gak ditulis ya disini ya Mungkin Asumsi gue Oh iya Gak kelihatan ya Tapi begitu dia masuk kesini Pasti kelihatan Oh setiap kali dia akan keluar Ini ya Setiap kali keluar lightning bolt nya Akan terlihat Unit Unit ini Oke Itu juga gue baru tau Nah itulah Dota ya Gue aja yang udah main lama aja Baru tau gitu Hal-hal kayak gini Oke kita coba cari lagi Apa namanya Unit-unit yang bisa ngeliat lagi ya Yang bisa ngeliat Hero-hero invisibility Oke kita lihat lagi Hero yang bisa ngeliat invisibility Itu adalah Peak Hero Peak Hero nya gimana Select New Hero Yang bisa ngeliat invisibility adalah ini Slardar Kita untuk demo Nah ini level 6 nya Level 6 nya Ini adalah Corousive Ace Oke kita baca Corousive Ace itu apa Dia pierce spell immunity Jadi dia bisa Pierce BKB Terus Dispellable Ya bisa dispel Gampang dia Dispell nya yang kecil Terus Gifts through sight To envision of the target Oke enak kan Gitu Kita beli dulu Sentry Biar kita bisa deteksi Si siapa Si Ricky nya Ricky kemana Ricky 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 nya gak keliatan Ricky nya gak bisa gue Ah itu dia Ricky nya Oke Ricky nya kita taruh dulu disini Ya kan Ini kita Ricky Kita taruh disini Nih kalau misalnya Si Ricky Dia keluar dari sentry ward ya Keluarnya Berarti dia disini nih Nanti kita coba jalanin Nanti kita kesini Terus dia Mukul gue Kan dia kan terlihat tuh Nah ini kita langsung kasih Corousive Ace Dia gak akan bisa Dia gak akan bisa hilang lagi Walaupun dia hilang Dia keliatan Jadi terus side Dia 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 di detect Di detect Gila kan Corousive Ace Dan dia Gilanya Mengurangi armor reduction Itu sampai 10 Kuat banget sih Ini si Si Slardar Terus ada lagi Hero yang seperti Mirip-mirip ya Mas Slardar Ups Sorry Mirip-mirip sama si Slardar itu Kita coba Eh sorry Bener ya Select new hero Select new hero Kita coba pake si Bounty hunter Oke Bounty hunter mirip-mirip sama si Slardar Dia itu ada True side disininya nih Track Kita track set Dispatch Begitu Dia lari kesini Dia akan tetap terlihat Tuh Dia lari kesini Kita sebagai si Bounty hunter Tetap bisa ngedetect tuh Nah kayak gitu Yaitu beberapa hero yang bisa Ngedetect invisibility ya Meng-counter hero-hero invisibility Itu Nah bantuan itu juga bisa hilang tuh Tadi kan kita lawan Bounty hunter hilang Terus kayak misalnya Si Siapa X Mana si X Nah ini X Misalkan dia Ada item yang juga Ada item yang bisa bikin Unit itu invisibility Contohnya Shadow Blade Kita beli satu buat si X Terus Ada Glimmer Cape Terus Ya intinya gini Glimmer Cape itu Tuh Dia hilang tuh Ini kan Ini karena ada sentry Jadi dia ketetect Dia hilang Ya kan Gak kelihatan Sampai ini habis Baru dia kelihatan Shadow Walknya Shadow Bladenya Shadow Bladenya habis Ya dia akan kelihatan Tuh Kelihatan Terus ada lagi yang Ini kemarin Dia bisa ngilang juga Ya kan Tuh Tapi udah di track Jadi kelihatan terus Terus Ada lagi hero yang bisa ngilang juga Itu Slaking hero Adalah Si Ini dia Trings Tapi ini hero squishy banget Tapi dia damage nya bagus banget Damage nya tinggi banget ini hero Kalau udah bisa mainin ya Tapi ini sangat squishy Hero yang sangat Squishy dia Skeleton walk Nah itu dia hilang Dia bisa ngilang Ya Oke Jadi Basically Semua Semua jurus hero Yang ada di dota itu Biasanya bisa kita ambil di Apa Di Di item sini gitu Ada beberapa hero Kayak Misalnya tadi Beberapa hero Skill nya itu menghilang Kita bisa juga menghilang Dengan beli ini Bikin Shadow Blade Bikin Shadow Blade Atau paling basic Paling murahnya Bikin ini Shadow Ambulat Bisa bisa hilang Ini kita pakai Shadow Amulet Kita klik Z Z Terus diarahin ke hero kita Ini hilang Cuma bedanya Si Shadow Amulet ini Dia channeling Jadi kalau kita gerak Dia akan berhenti hilangnya Jadi dia berhenti di tempat Nah Untuk bikin si siapa Bikin si Shadow Blade ini Perlu resep nya ya Shadow Amulet Gak jauh-jauh Mau bikin Glimmer Cap Mana Glimmer Cap tadi Perlu nya juga Shadow Amulet Gak jauh-jauh Oke Kira-kira kayak gitu ya Tentang invisibility Saya kira cukup jelas Oke kita lanjut Learn lagi Kita learn lagi Kita Staking Neutral Camps Oke ini adalah tugasnya support Untuk Untuk Apa namanya Untuk Staking Neutral Camps Gunanya apa Staking Neutral Camps itu Staking Neutral Camps itu Gunanya untuk Memperbanyak Memperbanyak Apa namanya Memperbanyak Ini nih Crypt Hero Neutral Untuk Carry kita Farming Nih Contohnya Gue contohin ya Ini tuh dulunya Awal di Dota 1 Kayak bug Tapi Akhirnya Di sini Malah dijadiin Malah dijadiin Meta Kita liatnya Ini ada kotak box nya Box ini adalah Area spawn si Siapa Si creep nya Nah ini ada Menitnya nih Aduh Oke kita Kita retry Kita harus sesuai Minute Mark ya Kita tarik Ke sini Sebenernya paling enak itu Tariknya di Detikel 55 Dan dia akan spawn Tuh Tuh Akan muncul Kayak gitu Nah Entah kalau udah Banyak begini Carry kita bisa langsung Farming lebih cepat Gitu Kita liat tuh Carry kita farming Kayak gitu Nah creep itu Eh Jungle Neutral Neutral creep itu Neutral jungle itu Akan muncul setiap 2 menit Jadi kita harus bisa Nge-stack kira-kira Di Menit 1 Di menit 1 Detik 55 Gitu Atau menit 1 Detik 50 Kayak gitu Setiap 2 menit ya Jadi Menit ke 2 Menit ke 4 Menit ke 6 Itu akan muncul Neutral creep baru Akan spawn Neutral creep baru Dan kita harus Kita stacking nya itu Di Yang tadi gue bilang Misalnya Menit Misalnya kita menuju Menit ke 4 Berarti di menit 3 Detik 55 Kita udah langsung Tarik lagi Kayak tadi Kayak Itunya kita tarik Kayak tadi Gitu Ya kira-kira Kayak gitu Untuk Neutral Neutral stacking Nah ini Pulling creep Kita pelajarin lagi Sekalian ya Lagi belajar Support Ini belajar support Belajar support Oke ini Prinsipnya sama Kayak tadi Kita tarik Ini kita ada di Safelane nya Safelane nya Apa Safelane nya The Radiant Kita menarik Menarik creep Supaya meeting point nya Meeting point nya tuh Nggak di arah Offlane Dia akan di arah Disini Dia akan mengajak Creep Creep musuh tuh Masuk ke arah Area safelane kita Di area safelane tadi Nah itu Kenapa begitu ya Kemarin seperti gue jelasin Semakin dia deket Kesini Ke tower Kan semakin Menguntungkan Tim kita Semakin menguntungkan Carry kita gitu Supaya dia Kalau misalnya Di gengking Dia bisa kabur Kesini Ke tower nya Tapi kalau dia ada Di atas sini Dia bisa di Ganking kapanpun Dia akan ada Rasa insecure Dari sini Kita bisa di gengking Bisa di gengking Dari sini Kayak gitu Dia akan ada Rasa insecure Maka dari itu Penting banget Ngedrag creep Pertemuan creep Itu disini Daerah sini Safelane sini Ya pokoknya Penting banget lah Seperti itulah Kira-kira ya Oke Kita coba Ajarin Kita coba Stacking Right click on the neutral creep Terus kita tarik Ke lens ini Untuk Supaya creep kita Ajar Ajar Ketarik untuk Melawan creep ini Gitu Oke kita mulai ya Ini creep kita lagi jalan Kira-kira udah sampai sini Baru kita tarik Kita bisa lihat di map Oke Dia udah nyampe Oh gue agak telat nih Gue agak telat nih Gue block Nah Nggak bisa Intinya kayak gitu sih Nah Begitu dia sampai sini Ini creepnya banyak Gue bisa lihat dari map Ya Tarik kesini Berhenti aja Sampai kita diserang Nah dia creep kita akan nyerang ini Akan nyerang neutral carbnya Gitu Tujuannya apa ya tadi Supaya Nanti creep wave Musuh akan datang ke The tower kita gitu Dia akan datang ke tower sini Dan kita akan Berantem itu disini Gitu Perangnya disini Supaya Menguntungkan buat carry kita Menguntungkan buat kita juga Buat tim radian Dan nanti di Dyer juga Posisi daer safe lane nya Juga seperti itu Ada Ada yang kayak gitu Tapi perlu diketahuin Di mobile legends Itu kan map nya mirror ya Jadi makanya Kalau kita main Gimanapun juga Layout nya tuh sama aja gitu Mau Mau disisi atas Mau disisi bawah Dia mirror gitu kan Cerminan gitu Cerminan sama Persis gitu Makanya kita selalu mulainya Di bawah mulu Sedangkan musuh kita Lawannya juga Dia view pandangannya Adalah dari bawah juga Bukan dari atas gitu Kalau dota tuh Enggak dia beda Atas bawah tuh Bener-bener layout petanya Beda Bener-bener beda Oke setelah Pulling Crips Ini gak usah Play koops with game Gak usah Play game with a friend Juga gak usah View item section Boleh View item section Ini Opset ini Kita Penjelasan-penjelasan Item nya apa Ya kan Kayak gitu Cara bikinnya gimana Ini mungkin bisa kalian Cek sendiri nanti Oke kita berikutnya Apa Customize your profile Kagak perlu lah ya Kalian bisa coba-coba sendiri Visit chart shop Untuk belanja Ini chart shop Tinggal klik aja Bisa buat belanja Oke Berikutnya adalah Dodge and disjoint And item setups Oke lah Kita coba Kita coba Dodge and disjoint Kita lihat Seperti apa Ini alchemist Ini hero Lumayan Farming pencang Carry Tapi bisa juga support Kita disuruh jalan Kesini Second arrow Oke Ini Oke kita harus Ngindar Kita harus menghindar Ini jurusnya Mirana Dia Second arrow Tuh Dia Ngarah gitu Kita Ah itu Gue kenal lagi Kenal lagi Jadi kita harus Hindarin Kita hindarin Kita hindarin Hendarin Hendarin Nah Dah Itu jangan sampai Kena stun tuh Itu jurusnya Si Mirana Oke ini kita Lawan Pinker Sekarang Nah Itu dia Kalau kita bisa Ngindarin rudalnya Pinker Dengan cara Nge-blink dagger Set Begitu udah deket Kayak gitu Itu dia Jadi kita Gak kena skillnya Gitu Nah ini ada Beberapa item lagi nih Tuh Gak kena Terus di gitu ini ada Ini ada Manta Style Dia bisa nge-spell juga Dia bikin illusion Dan dia bisa di-spell Terus ini ada Eul Untuk nerbangin diri kita sendiri Kita selama Lagi Kalau kita lagi di Eul itu Kita jadi invulnerability Gak bisa di Gak bisa di-hit damage Gak bisa di-spell Cuma ya posisi kita Di tempat disitu Oke Kira-kira Segitu aja Sekarang dari Bravo Ken Dari gue Ya kan Semoga ini Membantu kalian Untuk mengerti Makin banyak Mekanik C-Dota 2 Semoga penjelasan gue Juga jelas Kalau gak jelas Diulang lagi aja Ya Oke See you next time Thank you for watching Please like and subscribe If you like the content Bye-bye Bye